Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, Bukiki akan menjelaskan tentang reproduksi pada tumbuhan, khususnya reproduksi pada bunga Materi reproduksi pada bunga yaitu materi kelas 9 semester 1 Bagi anak-anakku yang sekarang duduk di bangku kelas 9, silakan kalian menyimak video pembelajaran ini Baik, kita mulai dengan reproduksi Mungkin kalian sudah tahu, reproduksi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup Dimana setiap makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi yang berbeda Apa sih yang disebut dengan reproduksi? Reproduksi itu adalah proses memperbanyak diri atau memperbanyak keturunannya Dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi yang berbeda Ada yang kemampuannya tinggi, ada juga yang kemampuannya rendah Sebelumnya, kalian sudah mempelajari reproduksi pada hewan dan manusia Kali ini yang akan kita pelajari yaitu reproduksi pada tumbuhan Khusus reproduksi pada tumbuhan, kita bisa bedakan menjadi dua macam Yaitu, ada reproduksi secara aseksual atau yang disebut dengan secara vegetatif Ada juga reproduksi secara aseksual atau yang biasa kita sebut dengan cara generatif Apa sih perbedaan dari dua macam reproduksi itu? Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaannya bersama-sama Nah, berdasarkan tabel yang hidup tampilkan di PowerPoint ini Kita bisa simpulkan ada tiga macam perbedaan Yaitu, pertama dilihat dari hidupnya Yang kedua dilihat dari prosesnya Dan yang ketiga dilihat dari keturunannya Yang pertama yaitu, pada reproduksi seksual dibutuhkan adanya dua induk Sedangkan reproduksi aseksual hanya satu induk Nah, dari dua induk ini nanti akan menghasilkan gamet atau sel kelamin Ada sel kelamin jantan, kalau pada tumbuhan yang kita sebut dengan serbuk sari Dan ada juga sel kelamin betina, yang kita sebut dengan putih Kemudian yang kedua, pada reproduksi seksual terjadi proses fertilisasi Yaitu proses peleburan antara gamet jantan dan juga gamet betina Yang nantinya akan menghasilkan zigot Dan yang ketiga, perbedaannya Yaitu, pada keturunannya Nah, karena pada proses vegetatif tidak terjadi fertilisasi Sehingga keturunan yang dihasilkan memiliki karakteristik Yang sama persis dengan induknya Sedangkan pada reproduksi secara generatif Menghasilkan keturunan dengan sifat yang merupakan gamungan dari induk jantan dan juga induk betina Bahkan memungkinkan memunculkan sifat baru Kemudian selanjutnya Reproduksi pada tumbuhan secara aseksual kita bisa kategorikan menjadi dua macam Ada yang dengan cara alami dan ada juga dengan cara buatan Nah, di sini kalian bisa cek di Google Classroom kalian Bukiki sudah tampilkan link Untuk kalian bisa bermain games Agar kalian bisa lebih mengingat-ingat lagi Apa saja sih jenis-jenis dari reproduksi secara aseksual Baik itu alami dan buatan Nah, tapi di sini Bukiki sudah memberikan beberapa contoh Contoh pada gambar yang ada di dalam PowerPoint ini Ada berbagai jenis bawang yang mempunyai kemampuan reproduksi secara umbi Yaitu umbi lapis, kemudian ada kentang yang bisa juga dengan cara umbi batang Kemudian ada pohon pisang yang bisa dengan cara tunas Dan juga ada cocor bebek yang bisa dengan cara tunas arpenting Kemudian contoh lainnya bisa kalian lihat di slide berikutnya Nah, di sini Bukiki contohkan ada tanaman yang bereproduksi dengan cara geragi secara alami Atau secara buatannya bisa kita sebut dengan cara merundung Nah, di slide berikutnya kalian bisa lihat Nah, ini contoh dari umbi akar Umbi akar itu bisa pada tanaman singkong, wortel, bengkoang, dan juga pada lobak Nah, singkong itu selain dengan umbi akar juga bisa dengan cara setek Nah, berikutnya yaitu contoh berbagai jenis tunas Tunas arpenting pada cocor bebek dan cemara Dan ada juga tunas pada batang pada tanaman pisang Nah, ini yang kita sebut dengan geragi Yaitu pada tanaman stroberi Di mana akar merambat di atas permukaan tanah Nah, di sini juga Bukiki masih memberikan beberapa contoh Perkembang biakan secara aseksual yang buatan Nah, yang sering dilakukan oleh para petani yaitu dengan cara setek Karena ini adalah cara paling mudah Yang kedua dengan cara opulasi atau menempel Dan yang ketiga dengan cara populasi Ada juga yang sering dilakukan yaitu dengan cara mencangkok Nah, untuk teknik mencangkok Ini sangat mudah sekali untuk dipelajari Dan kalian bisa langsung memperhatikannya di rumah Jika di rumah kalian tersedia tanaman yang berkayu Atau yang kita kategorikan ke dalam tanaman dikotil Nah, itu sedikit contoh mengenai reproduksi aseksual Kita langsung saja masuk ke materi intinya Yaitu reproduksi seksual Pada tumbuhan, reproduksi seksual hanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga Atau yang termasuk ke dalam tumbuhan spermatopita Kenapa? Karena bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan Dimana di dalam bunga terdapat alat kelamin Yaitu alat kelamin jantan yang kita sebut dengan sari Dan alat kelamin rutina yang kita sebut dengan putih Nah, seperti tadi Untuk kalian mau mempelajari struktur bunga Lebih dalam lagi Seperti apa struktur bunga Kalian juga bisa cek di google classroom kalian Bukiki sudah masukkan link untuk bermain games Kalian bisa lihat struktur bunga seperti apa Kalian bisa melakukan games Untuk mempelajari struktur bunga lebih dalam Berikutnya, kita masuk ke materi Bagaimana sih proses fertilisasi terjadi? Proses reproduksi seksual pada tumbuhan Itu terjadi melalui dua tahap Tahap pertama yang kita sebut dengan polonisasi Tahap kedua yang kita sebut dengan fertilisasi Polonisasi yaitu proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih Kalian bisa perhatikan Proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih itu bisa dibantu oleh berbagai hal Yang ibu tampilkan di layar ini Yang pertama dibantu oleh adanya angin Biasanya tumbuhan yang dibantu oleh angin memiliki serbuk sari yang berukuran kecil dan juga ringan Agar mudah terbawa oleh angin Ada juga yang dibantu oleh air Biasanya ini untuk tumbuh-tumbuhan yang hidupnya di air Seperti aceng gondok, ratai, dan yang lainnya Biasanya memiliki serbuk sari yang berongga, ringan Agar mudah terombak ambing oleh air Kemudian ada juga yang dibantu oleh hewan Nah, oleh hewan ini berbeda-beda tentunya tergantung hewannya Misalnya penyerbukan dibantu oleh serangga Pastinya tumbuhan yang dibantu proses penyerbukannya memiliki bunga yang menghasilkan perenja rektan Dan juga memiliki bunga dengan aroma yang sangat menyengat dan juga warna yang sangat menarik Ada juga misalnya dibantu oleh hewan yang hidupnya di malam hari seperti kelelawar Nah, itu biasanya memiliki bunga yang mekarnya di malam hari dan menghasilkan aroma di malam hari Ada juga yang dibantu oleh burung Itu memiliki bunga pohon atau tanaman yang menghasilkan biji yang bisa dimanfaatkan oleh burung sebagai sumber makanannya Dan masih banyak lagi jenis yang lainnya Dan yang terakhir, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia Nah, penyerbukan yang dibantu oleh manusia ini adalah penyerbukan yang memang sengaja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia Misalnya sebagai sumber tangan atau tanaman kias Nah, kemudian bagian berikutnya, proses penyerbukan itu bisa terjadi melalui beberapa macam Seperti yang kalian lihat pada gambar ini Yang kalian lihat pada gambar ini, kita memiliki ada 4 macam proses penyerbukan Proses yang pertama, yaitu proses penyerbukan secara autogamal Perhatikan baik-baik, disini bukiki sudah menunjukkan ada 5 buah bunga dengan 4 macam proses penyerbukan Jika serbuk sari, perhatikan pada bunga A, jatuh di atas kepala putih bunga yang sama Nah, ini hanya bisa terjadi pada bunga lengkap ya, anak-anak ya Ini yang kita sebut dengan penyerbukan secara autogamal Berikutnya, jika serbuk sari dari bunga A, jatuh di atas kepala putih bunga B Bunganya berbeda, tetapi dia masih di dalam satu pohon yang sama Ini adalah penyerbukan gei tonogamal Nah, yang ketiga, perhatikan Jika serbuk sari dari bunga B, jatuh di atas putih bunga C, seperti ini Dimana bunga B dan bunga C terdapat pada pohon yang berbeda Jadi beda bunga-beda pohon, ini yang kita sebut dengan penyerbukan algami Nah, kemudian yang keempat, perhatikan Jika serbuk sari dari bunga D, jatuh di atas putih bunga E Tidak jauh berbeda dengan penyerbukan yang ketiga, perhatikan Kalian lihat, bentuk bunganya berbeda Ini menunjukkan varietas yang berbeda Nah, beda jenis, beda-beda varietas, beda bunga Nah, ini termasuk ke dalam proses penyerbukan hibridogami Atau yang kita sebut dengan bastar Jadi bisa kita simpulkan, ada empat macam proses penyerbukan Ada autogami, ada gei tonogami, ada alogami, dan ada juga hibridogami Itu rangka pertama, yaitu proses polonisasi Nah, sekarang kita lihat rangka berikutnya Jika proses polonisasi ini sudah selesai Masuklah ke tahap yang berikutnya Yaitu proses fertilisasi Dimana terjadi peleburan antara gamet jantan dan gamet betina Nah, perhatikan baik-baik Di dalam proses fertilisasi Nah, disini kita sudah lihat ada serbuk sari Langkah pertama Serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik Serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik Akan segera menempel dengan sangat eratnya Dan tidak akan lepas lagi Maka segera serbuk sari ini akan membelah menjadi tiga inti Inti pertama, inti kedua, dan inti ketiga Nah, langkah kedua, ketiga inti ini akan masuk melalui bulu serbuk sari Atau yang kita sebut dengan mikrofil Mikrofil ini sebetulnya dibentuk dari inti vegetatif Jadi pertama yang masuk Yaitu inti vegetatif Terus inti generatif 1 Inti generatif 2 Nah, ini kita sebut dengan inti vegetatif Inti generatif 1 Inti generatif 2 Langkah selanjutnya apa? Maka ketiga inti ini akan masuk melalui mikrofil Kemudian dia masuk ke dalam sini Ke dalam bakal biji Sampai pada bagian sini Maka inti vegetatif akan pulang Karena tugas inti vegetatif itu Hanya membentuk mikrofil Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, di sini Bukh ini bisa gambar lebih jelas ya Nah, di dalam bakal biji itu sudah terdapat 8 inti Tiga bagian atas yang kita sebut dengan sinergi Dua di bagian tengah Yang kita sebut dengan inti Kandung lembaga sekunder Dan tiga di bagian bawah Yang bagian tengahnya kita sebut dengan ovum Dan yang bagian pinggirnya kita sebut dengan antipolda Apa yang terjadi berikutnya? Setelah dua inti tadi Inti generatif 1 dan inti generatif 2 Masuk ke dalam bakal biji Maka inti generatif 1 akan membuahi ovum Ini menghasilkan zigot Zigot akan berkembang menjadi embryo Dan selanjutnya berkembang menjadi biji Sedangkan inti generatif 2 Dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder Ini inti generatif 2 Yang nantinya selanjutnya akan membentuk endosperum Endosperum ini nanti akan berkembang menjadi buah Sehingga kalau dua proses ini sudah terjadi Sudah terbentuk biji dan buah Maka biji dan buah ini akan jatuh di atas tempat yang lembab Maka akan tubuh menjadi individu baru Nah proses terjadinya pembuahan seperti ini Kita sebut dengan pembuahan ganda Karena berlangsung dua kali Ada juga yang disebut dengan pembuahan tunggal Yang berlangsung satu kali Yaitu hanya penyerbukan hukum dan inti generatif 1 Jadi yang dihasilkan hanya ini saja Nah seperti itu penjelasan ibu mengenai proses Perkembang biakan generatif atau seksual pada tumbuhan Terima kasih atas perhatiannya Semoga membantu kalian dalam belajar Dan selamat menempuh ujian akhir semester Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya